Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Muslimin Rahimahkumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab Sohih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab ke-5 bab ke-11 Pada bab ke-11 ini Imam Bukhari menuliskan Beguman Aparoko Biyaminihi ala shimarihi fil usli Orang yang menuangkan air Dengan tangan kanan ke tangan gerinya ketika mandi Kalau Muslimin Rahimahkumullah Maksudnya begini Ketika mandi Sebagian kita kan ada Yang mandinya itu Pakai air di dalam ember misalnya Di dalam bejana misalnya Di dalam paskom misalnya Atau di dalam bar Nah ketika menggunakan Air di dalam ember atau di dalam bar Tentu kita itu biasanya menciduk air Yang menciduknya ini baik dengan tangan Atau dengan menggunakan gayung Tentu menciduknya dengan tangan kanan Lalu dituangkan ke tangan kiri Kira-kira begitu Nah setelah itu bisa digunakan untuk Nah si tangan kiri Ambil air siduk ke tangan kiri kan Gayung Ambil air siduk ke tangan kiri kan Nah lalu airnya buat menciduk tangan seperti ini Itu yang pertama Nah terkadang kita juga mengambil air siduk Lalu di ke tangan kiri kan Lalu tangan kirinya itu Untuk membasuh tangan kita Atau kembali kita Nah kayak gitu ya Jelas ya Artinya menciduknya pakai tangan kanan Ke tangan kiri Ini merupakan salah satu sunnah Rasul Mana hadisnya Mari kita bacakan Hadis nomor 266 Haddasana Musa bin Ismail Qaula haddasana Abu Awana Haddasana Al-Amas Ngarisalim bin Abilja'ati Ngan kureh maulah ibni Abbas Ngan ibni Abbas Ngan maimunah Bintil Haris Qaula Waktu antulir Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wasatartuhu Fasobah alayadihi Fahosalah ha Marotan Aumar Aumar Marotaini Qaula Sulaiman La Adri Al Karotharisata Amla Suma Afarawa Biaminihi Ala Shimalihi Fahosalah Farjahu Suma Daraka Yadahu Bil Aruti Aum Bil Hakiti Suma Tamat Mado Wastan Syako Wahosalah Wajahu Wayadihi Wahosalah Rosahu Suma Soba Ala Jasadihi Suma Tanaha Fahosalah Kodam Hayin Panawal Tuhu Khir Kodan Fahola Biyadihi Hakada Walam Yurid Hak Ini yang Menjadi Daril Musa Bin Ismail Meriatkan Kepada Kami Ia Berkata Abu Awanah Meriatkan Kepada Kami Al-Amasi Meriatkan Kepada Kami Dari Salim Bin Abil Ja'ad Dari Kureb Yang Merupakan Maulak Ibu Abbas Munah Binti Al-Harith Ia Berkata Aku Pernah Menyiapkan Air Mandi Untuk Rasulullah Sallallahu Alaih Wasallam Dan Aku Menutupi Beliau Dengan Kain Lalu Beliau Menuangkan Air Ketangannya Kemudian Beliau Mencucinya Satu Kali Atau Dua Kali Sulaiman Berkata Aku Tidak Tahu Apakah Ia Menyebutkan Sebanyak Tiga Kali Atau Tidak Kemudian Beliau Menuangkan Air Dengan Tangan Kanan Tangan Kiri Kemudian Beliau Mencuci Kemaluannya Kemudian Beliau Menggosokkan Tangannya Ke lantai Atau Ke ginding Mencari Debu Kemudian Beliau Berkumur Dan Memasukkan Air Kedalam Hidung Atau Istinsah Membasuh Wajah Kedua Tangan Serta Kepalanya Kemudian Beliau Menyeramkan Air Keseluruh Tubuhnya Kemudian Beliau Menyingkir Lalu Mencuci Kedua Kakinya Kemudian Aku Memberikan Serehan Kecil Kepada Beliau Lantas Beliau Mengisarakan Dengan Tangannya Seperti Ini Beliau Tidak Menghendakinya Jadi Kalau Habis Berwudu Atau Habis Mandi Salah Satu Sunahnya Itu Tidak Mengeringkan Seluruh Airnya Keringat Sesuk Saja Karena Apa Airnya Air Barok Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Like Dan Saya Abis Nel Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Anla Ilaha Ila Anta Astaghfiruka Wa'atuh Bu'ilai Kuat Wa'ala Afakminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh